Satu rumah warga di Dusun Tanggakan, Desa Taruang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Rumah yang terbakar diketahui milik Tabaring Deng Si Tuju. Dari peristiwa ini, satu orang meninggal dunia yang tak lain anak dari pemilik rumah. Ia diduga tak bisa menyelamatkan diri lantaran tertidur saat kebakaran terjadi. Tiga unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dan setelah sampai di sana, ternyata ditemukan juga satu perubahan jiwa. Itu laki-laki atau perempuan kerja? Perempuan. Itu kira-kira yang meninggal usianya sekitar berapa tahun? Sekitar 30 tahun lebih lah. 34 tahun. 33 atau 34 tahun. Nah, untuk mobil pemadam sendiri yang dikerahkan ke sana, berapa unit kering? Mobil pemadam yang dikerahkan ke sana berbesar 3 unit. Pada saat melakukan pemadam kering, apakah ada kendala yang dihadapi di sana kering atau seperti apa kering? Saat pemadam tidak ada kendala, cuma karena mungkin anggapan masyarakat tidak terlambat. Cuma itu. Selamat menikmati.